Intro Shalom dan puji Tuhan Saudara atas kebaikan Tuhan pada setiap kita Sehingga pagi ini dengan izin Tuhan Kita boleh bangun dengan tubuh dan sihat Pikiran sergas dan semangat yang berkobar-kobar Untuk melayani Tuhan Untuk memulai renungan kita Mari kita berdoa Bapak di syurga terima kasih atas kebaikanmu Kenal bersama dengan kami Sementara kami mendengar dan mempelajari firman Tuhan pada pagi ini Dalam nama Yesus kami seberdoa Amen Saudara dan saudari yang dikasih dalam Kristus Tajuk renungan kita pagi ini adalah Amanat Agung Tuhan Apa respon kita kepada amanat ini? Firman Tuhan dalam Matius 28 ayat 19 hingga 20 bahagian E Karena itu pergilah Jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka Dalam nama Bapak dan anak dan roh kudus Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu Saudara bacaan hari ini saya ambil dalam buku Matius 28 ayat 16 hingga 20 Pastinya ini adalah bacaan yang seringkali kita baca dan pelajari Dan ini merupakan perintah Yesus kepada murid-muridnya Untuk apa? Supaya murid-muridnya memberitahkan Injil Saudara ilustrasi Ucapan Yesus di akhir pelayanannya di bumi tentulah sangat penting Dia boleh saja memilih mengatakan hal yang lain Tetapi kalimat-kalimat ini adalah isi hati dan fokus Yesus Kristus Ini bukan sekadar luahan Melainkan sebuah amanat dari pribadi yang berkuasa atas alam semesta Saudara tanya diri kita Berapa kali kita yang mengaku pengikut Yesus Telah merenungkan dan melakukan amanat agung Tuhan ini Mari kita perhatikan saudara Amanat Tuhan ini bersama-sama Pertama-tama Yesus menghendaki para muridnya untuk pergi Buat apa? Pergi kemana? Untuk melakukan sesuatu Artinya tidak tinggal di dalam zone selesa kita Mereka harus atau murid Yesus harus mengambil inisiatif Berusaha sedemikian rupa Agar orang lain juga boleh menjadi murid Yesus seperti mereka Nah yang menjadi pertanyaan bagaimana caranya? Dengan cara membaptis dan mengajar Artinya dengan dibaptis Seseorang itu memutuskan untuk meninggalkan cara hidup yang lama Dan menggantungkan diri sepenuhnya kepada anugerah Tuhan Dengan diajar ia belajar untuk mencerminkan pengajaran dan kehidupan Kristus Yang kini menjadi Tuhan dan Juru Selamatnya Saudara orang dengan kualiti murid ini harus dihasilkan di semua bangsa Atau lebih tepatnya semua suku bangsa Ketika diajar melakukan segala perintah Kristus Artinya para murid baru ini juga harus mengulangi proses yang sama Yaitu pergi dan menjadikan murid dengan membaptis dan mengajarkan semua perintah Yesus Kristus Saudara bagaimana dengan kita? Apa aplikasi renungan atau firman Tuhan ini kepada kita? Ingat saudara amanat Yesus menegaskan apa yang Tuhan kehendaki dari para muridnya Kita tidak dipanggil untuk sekadar menjadi anggota gereja yang aktif dalam persekutuan dan kegiatan sosial sahaja Kita diperintahkan untuk menghasilkan murid dari segala suku bangsa Mari kita periksa semua kesibukan kita Sebagai seorang Kristian Adakah kita sedang melakukan amanat agung Yesus ini? Jika iya Mari kita teruskan Namun jika belum Inilah waktunya Inilah masanya Untuk kita melakukan bersama-sama Itu sebabnya pada pagi ini Mari kita ingatkan diri kita Mari kita lakukan bahagian kita Ingat saudara amanat terakhir Tuhan seharusnya menjadi misi dan pusat utama pelayanan kita di dunia ini Dan mari kita berdoa Mari kita serahkan pergumulan kita kepada Tuhan Kita minta kekuatan kemampuan dari Tuhan Janji Tuhan itu pasti Dia pasti akan memberikan kekuatan dan kemampuan Untuk apa? Untuk menjadi murid Yesus Yang setia dalam memberitahkan Injin kepada orang lain Mari saudara Kita tetap setia Tetap semangat Tetap positif Dan tetap sihat Bersama dengan Tuhan Sampai Maranatha Tuhan memberkati kita Mari kita berdoa Bapak Syurgawi Terima kasih atas kebaikanmu Karena sekali lagi kami diingatkan Untuk setia Melakukan perintah Atau amanat Agung Tuhan ini Dalam nama Yesus kami berdoa Amen Terima kasih atas kebaikan